Kau bisa dijelaskan ke penonton, sekolah bangunan itu konsepnya seperti apa? Sekolah bangunan itu dulu SD Karnisius sejak tahun 64, lalu menggunakan rumah penduduk waktu itu karena keadaan memang masyarakat dimangunan itu masyarakat yang sangat sederhana bisa disebut waktu itu masyarakat IDT ya, masyarakat daerah tertinggal, lalu SD itu di bawah Yesan Karnisius, tapi karena ini berdekatan dengan dua SD yang lain yaitu SD Karnisius Kalasan dan SD Karnisius Kadirojo, sehingga pilihannya orang ya pada sekolah yang memiliki gedung di Karnisius Kalasan dan Kadirojo, lalu pada tahun 80-an akhir itu sekolah bangunan sebagai sekolah Karnisius itu muridnya semakin menurun dan tutup. Lalu Romo Mangun, Mangun Wijaya ya, yang sudah pada akhir hidupnya tahun 87 memikirkan tentang apa yang bisa dikontribusikan untuk Indonesia, Romo Mangun berpikir mau memberikan kontribusi untuk pengembangan pendidikan dasar. Nah, karenanya Romo Mangun izin kepada Ketua Yesan Karnisius, lebih tepatnya pada waktu itu Direktur Karnisius Romo Harifan Pus, lalu sekolah Karnisius yang sudah hampir tutup itu digunakan oleh Romo Mangun untuk sekolah laboratorium. Jadi mau mengembangkan sistem pendidikan dasar yang kontekstual untuk anak Indonesia. Titik krusialnya atau titik pijaknya adalah anak-anak Indonesia yang pada waktu itu sebagian besar masih dalam keadaan miskin. Maka pendidikan dasar untuk anak-anak miskin. Sistem yang menjadi bidikan Romo Mangun. Jadi pertama-tama Romo Mangun tidak ingin mendidikan sekolah, tetapi mau mengembangkan sekolah atau pendidikan dasar yang berpihak pada anak-anak, yang mengembangkan, memekarkan bahasa Romo Mangun, memerdekakan anak-anak secara optimal. Oleh karena itu konsepnya yang waktu itu di uji coba oleh Romo Mangun, guru disiapkan. Karena guru itu bukan sebagai pengajar atau bahkan Romo Mangun kritik besar sekali. Guru sebagai pawang dengan murid yang banyak, lalu guru sudah membawa ilmu diberikan, itu kan seperti pawang. Romo Mangun guru itu hadir sebagai teman, sebagai fasilitator, sebagai yang mengenali dan mengasihi anak. Inspirasinya tentu saja waktu itu Ki Hajar Diwantara ya, Ki Hajar Diwantara yang menjadi bapak pendidikan ajrih asih, gitu ya, dengan asih asah-asuh. Lalu guru disiapkan supaya bisa mengenali anak. Setelah mengenali anak, melalui pengenalan pribadi yang anak-anak pasti bakatnya berbeda, kemudian anak-anak dikembangkan dalam relasi dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan guru. Jadi pendidikan untuk anak yang dipikirkan Romo Mangun adalah anak-anak itu gembira, karena usia-usia pendidikan dasar itu kan anak-anak membutuhkan ruang kegembiraan. Gembiranya di mana? Ketika bertemu teman, bertemu guru, dan anak-anak itu bisa bermain, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya terhadap pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari, yang dilihat, yang didengar, anak-anak kan rasa ingin tahunya besar. Maka waktu itu sekolah bangunan lalu dikembangkan menjadi laboratorium, sekolah laboratorium. Ancangannya setelah 10 tahun, Romo Mangun akan mendapatkan sebuah sistem pendidikan dasar yang memekarkan anak, itu konsep awalnya. Apakah benar kesan yang ada di masyarakat? Romo Mangun itu tidak ingin membuat sekolah dalam pemerintah kelas-kelas. Jadi semacam proses belajar mengadal yang klasikal, tetapi anak dibawa ke sebuah situasi di mana dia mengalami sesuatu dan dari situ dia belajar. Ya, itu penafsiran masyarakat itu saya kira sangat kontekstual dan waktu itu ya, karena memang sekolah bangunan itu kan tidak menggunakan sekolah, tapi menggunakan rumah-rumah penduduk. Dan Romo Mangun sangat setuju bahwa sekolah yang baik itu di tengah masyarakat. Sarananya itu ya, sarana yang untuk memekarkan anak, pada waktu itu adanya ya rumah-rumah penduduk. Lalu rumah-rumah penduduk disewa, diperbaiki, akhirnya seperti sekolah yang lain. Tetapi yang dipikirkan Romo Mangun adalah bahwa sebuah sekolah pendidikan yang, ini sekolah formal ya, mestinya mengadopsi tiga aspek penting. Informal, formal, dan non-formal. Mengapa perlu formal ya, kalau kita hidup di tengah masyarakat kan kita perlu mengenal mana yang memang penting dalam hidup bersama secara formal, lalu pendidikan itu. Kemudian informal apa? Karena anak-anak itu kan membutuhkan suasana yang alami, suasana yang kondusif untuk pertumbuhannya, sehingga tidak masif seperti sekolah-sekolah yang bergedung. Maka kelas itu penting, tetapi kelas perlu didesain, dikonstruksi bersama anak-anak menjadi ruang belajar, semacam rumah. Menggunakan istilahnya Ivan Ileh Romo Mangun menggunakan istilah konvivium. Jadi kelas itu merupakan ruang belajar, ruang bertumbuh seperti keluarga. Maka kelas tetap berguna, tetapi kelas itu harus diperluas. Kelas menjadi lentur. Kelas itu ya ruangan itu, lingkungan sekolah, masyarakat, dan secara luas ya lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar, lingkungan ekologi kalau zaman sekarang. Jadi kalau dalam pengertian itu betul, kami menafsirkan, membaca pemikiran-pemikiran, kelas itu jangan sampai menjadi ruang yang memenjarakan anak. Itu yang dimaksud. Apakah benar bahwa anak sekolah di sini harus mengalami paling tidak perasaan bahagia ketika ada di lingkungan sekolah ini. Sehingga tidak seperti anak-anak sekarang dengan membawaran solusinya buku, tapi pulang dari sekolah bangunan, dia merasa happy, menemukan sesuatu, semacam hidden treasure di dalam dirinya. Ya, jadi para guru yang disiapkan oleh rumah membangun dan kemudian kami siapkan, para guru itu menjadi teman untuk anak-anak. Kalau teman kan nyaman dulu, karena anak-anak itu kalau tidak nyaman, penolakan nanti stresnya tinggi, maka dibangun suasana nyaman. Lingkungan yang kondusif untuk anak, bukan lingkungan yang mewah. Sebenarnya anak-anak itu kan menurut-turut membangun dan kami meyakini ada tiga hal saja yang penting. Tanah, tempat bermain, kemudian air, dan lumpur, pohon. Itu tiga hal yang penting. Seperti lingkungan masyarakat sekitar ini, masyarakat bukan gangguan, masyarakat itu ruang untuk anak-anak saling mengenal satu sama lain. Dan itu yang kami kenali, sehingga di dalam aktivitas belajar itu, anak diajak merancang pembelajarannya juga. Ditanya apa kesenangannya, kebutuhannya, apa yang dibaca, anak bercerita. Karena setiap orang itu kan membutuhkan ruang untuk bercerita. Maka kelas itu menjadi ruang bercerita, bersahabat, bermain, guru dan anak-anak. Jadi bukan pertama-tama yang dicari bahannya apa, tapi yang pertama-tama penting adalah pengenalan terhadap bakat-bakat dan kondisi anak. Itu berarti guru agak bekerja istra keras ya, istra perhatian, istra waktu. Betul, jadi sejak awal guru di sekolah eksperimental bangunan itu, jadi sebelum anak masuk itu paling tidak setengah tahun sebelumnya, guru-guru sudah bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan anak. Mencoba memetakan bakat-bakat anak. Romo Mangun menyebut tujuh modal dasar anak, yaitu karakter, kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga. Kedua, kemampuan berbahasa. Karena anak-anak itu kan apa yang diungkapkan adalah pengalaman hidupnya. Bahasa itu ekspresi diri anak. Ketiga adalah anak itu diajak untuk mengenali sains dasar. Jadi hal-hal yang logika berpikir lah. Yang keempat, anak-anak diajak bekerja sama, hidup bersama, dalam kerja sama. Yang kelima, anak-anak diajak mengenal piranti kehidupan sehari-hari. Setelah piranti dikenali, ditumbuhkan, lalu anak-anak mengenal kesehatannya. Kesehatan fisik, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Dan dalam bingkai itulah, menurut-turut membangun, anak-anak itu ditumbuhkan karakternya. Karakter untuk sebagai anggota masyarakat, sebagai anak Indonesia, sebagai anak yang gembira dan bertumbuh, mekar dalam kebersamaan. Itu yang dibuat oleh guru pada awal, dipetakan, dan itu menjadi baseline, atau menjadi titik dasar untuk nanti mendampingi anak-anak dalam proses belajar. Jadi kalau sekarang ini ada istilah diferensiasi pembelajaran, di sini sejak awal guru sudah menyiapkan itu. Sebelum menyiapkan pembelajaran, mengenali anaknya dulu, kebutuhan perkembangannya seperti apa. Memang ekstra keras ya, dan dalam perjalanan guru juga mengevaluasi proses-proses belajarnya. Maka di sini guru belajar terus-menerus, setiap seminggu sekali minimal itu guru belajar bersama. Jadi belajar itu melalui kelompok kecil, co-learning ya, guru itu belajar dengan teman-teman guru. Lalu dalam kelompok besar, diskusi, presentasi tentang apa yang mereka temukan. Karena dalam konsep promomangun, guru itu pelaku action research. Guru itu pelaku penelitian, bukan penelitian dalam konteks bahwa untuk pragmatis diterbitkan di jurnal, tapi penelitian terhadap anak yang bisa dipertanggungjawabkan, yang nanti dikomunikasikan pada orang tua, supaya apa yang terjadi di sekolah itu dilanjutkan di keluarga. Dengan demikian, belajar di sini tidak hanya murni di laboratorium ini, tapi juga laboratorium itu ada di masyarakat, di kebun, di taman, bahkan di sawah. Seperti itu, Kak Romo? Ya, betul. Jadi, guru mendesain pembelajaran itu dengan sebuah konsep dasar bahwa sekolah adalah masyarakat, masyarakat adalah sekolah. Supaya tadi menyatukan antara aspek informal, formal, dan non-formal. Lalu pembelajaran itu bisa di kelas, dilanjutkan di kolam dekat sekolah, tempat tetangga, balai pedukuan, balai RW, rumah keluarga-keluarga ketika belajar tentang piranti rumah tangga, belajar tentang identitas, pengenalan diri, dan orientasi diri itu, bertanya kepada tetangga apa pentingnya KTP, KTP-nya itu seperti apa. Itu anak-anak diajak belajar secara kontekstual. Lalu nanti anak-anak itu membuat proyek-proyek pembelajaran terhadap apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang ditanyakan. Itu dalam proses belajarnya.